Bagus banget ya Pak Mirza Tunggu, bagus banget kok pake Itu Enggak, aku hampir kesalahan aja Oh oke oke Tapi emang aku suka banget juga dengan Widi ini karena gayanya juga nyeleneh Terus santai banget gitu Ingat banget waktu itu juga Pernah ada liputan dia di jaman dulu itu ya Bisa tiduran di trotoar Gapain Lunggu macet gitu Tiduran di trotoar Tiduran dia selfie Oke, anak muda jaman sekarang ya Pak Mirza Nah kita liat Kabarnya Widi terbaru Katanya sekarang dia lebih memilih untuk Berkarir dengan suaranya yang luar biasa Itu dibandingkan untuk mencari pacar Jadi udah putus sama pemain band yang kemarin Gitu Tapi Widi ini katanya sih tetep punya target menikah Tapi kayaknya sekarang ini ingin menikmati kejombloannya Umur 26 tahun masih jomblo loh ya Eh Bapak, umur berapa Pak? 31 dan kita sama Widi ya Masih jomblo juga Masih jauh banget, lama gitu ya Tapi kita akan melihat dulu deh ya Bagaimana sih kira-kira keseruannya Widi sebagai jomblo Jomblo itu adalah pilihan Betul Tetap jadi jomblo Ini dia sama komen seperti apa Pasian banget ya Jomblo-jomblo harus semangat Pilihan ini Pilihan Widi Sordironi Clanny atau yang lebih dikenal dengan nama Widi Fiera oleh Fiera Tales Sampai saat ini masih betah sendiri Ia sama sekali sepi dari kabar soal asmara Sebagai penyanyi grup band Papanatas Sebenarnya Widi tak susah untuk mencari pasangan Karena pastinya banyak cowok-cowok yang mengincar dirinya Tetapi perempuan kelahiran Jakarta 8 Mei 1998 ini Lebih suka memikirkan karir daripada mikir soal cowok Selalu jomblo Karena aku lebih Karena kerjaan aja udah pusing Keluarga udah pusing Aku gak mau pusing sama cowok Udah gitu aja sih Bicara soal asmara Artis yang satu ini memang terkenal irit mengomentari kehidupan pribadinya Yang lebih suka menghindar jika pertanyaan soal pasangan hidup Baginya kehidupan pribadi tak perlu diumbar Apalagi soal asmara Widi tidak ingin lemah hati terutama dalam soal cowok Sebenarnya ya agak tertutup aja sih Aku harus terlihat kuat aja Asik dan keren Aku gak suka sesuatu yang culun gitu Yang bikin aku jadi lemah Aku gak bisa Ya Widi merasa kalau hatinya tengah lemah Dapat dipastikan tidak dapat berbuat apa-apa Ujung-ujungnya karir yang dibangunnya bisa saja terhenti Buatnya mending fokus kepada pekerjaan Mending galau soal pekerjaan daripada galau soal cowok Pasangan ada gak ya? Kayaknya enggak ya? Karena menurut aku galauin cowok itu kurang keren Mendingan galauin kerjaan sama uang Itu aja sih Tapi lucunya walau belum punya pasangan yang jelas Namun Widi punya target menikah Widi menyatakan kalau pasangan hidup sudah ada Tetapi jodoh yang pas belum juga ketemu Tapi bukan berarti Widi akan berhenti begitu saja Ia akan tetap berusaha mendapat pendamping yang cocok Target nikah sebenarnya ada Tapi jodohnya aja belum ada ini Cari nomba ada yang datang Tapi jangan lupa bingin Yang lebih dikenal dengan nama Widi Fiera oleh Fiera Tales Sampai saat ini masih betah sendiri Ia sama sekali sepi dari kabar soal asmara Sebagai penyanyi grupen papanatas Sebenarnya Widi tak susah untuk mencari pasangan Karena pastinya banyak cowok-cowok yang mengincar dirinya Tetapi perempuan kelahiran Jakarta 8 Mei 1998 ini Lebih suka memikirkan karir daripada mikir soal cowok Selalu jomblo karena kerjaan aja udah pusing Keluarga udah pusing Widi Sordironi Klani atau yang lebih dikenal dengan nama Widi Fiera Karena oleh Fiera Tales sampai saat ini masih betah sendiri Ia sama sekali sepi dari kabar soal asmara Sebagai penyanyi grupen papanatas Sebenarnya Widi tak susah untuk mencari pasangan Karena pastinya banyak cowok-cowok yang mengincar dirinya Tetapi perempuan kelahiran Jakarta 8 Mei 1998 ini Lebih suka memikirkan karir daripada mikir soal cowok Selalu jomblo karena kerjaan aja udah pusing Keluarga udah pusing aku gak mau pusing sama cowok Bicara soal asmara Atis yang satu ini memang terkenal irit mengomentari kehidupan pribadinya Yang lebih suka menghindar jika pertanyaan soal pasangan hidup Baginya kehidupan pribadi tak perlu diumbar Apalagi soal asmara Widi tidak ingin lemah hati terutama dalam soal cowok Sebenarnya ya agak tertutup aja sih Aku harus terlihat kuat aja, asik dan keren Gue agak suka sesuatu yang culun gitu yang bikin aku jadi lemah Aku gak bisa Ya, Widi merasa kalau hatinya tengah lemah dapat dipastikan tidak dapat berbuat apa-apa Ujung-ujungnya karir yang dibangunnya bisa saja terhenti Buatnya mending fokus kepada pekerjaan Mending galau soal pekerjaan daripada galau soal cowok Pasangan ada gak ya? Kayaknya enggak ya? Karena menurut aku galauin cowok itu kurang keren Mendingan galauin kerjaan sama uang Itu aja sih Tapi lucunya walau belum punya pasangan yang jelas Namun Widi punya target menikah Widi menyatakan kalau pasangan hidup sudah adat Tetapi jodoh yang pas belum juga ketemu Tapi bukan berarti Widi akan berhenti begitu saja Ia akan tetap berusaha mendapat pendamping yang cocok Target nikah sebenarnya ada Tapi jodohnya aja belum ada ini Cari noma ada Keren ini baru anak keren gak mikirin jodoh yang penting galaunya karena uang sama karir itu baru bagus Iya, dia hanya tidak mau terlihat culun saja Dia pengen terlihat selalu tough sebagai wanita ya kan? Itu nangisnya pasti paling banyak Nanti abis wawancara itu masih jomblo sampai sekarang Tapi tenang, jangan putus asa buat kamu Widi ingat ya Jodoh kamu itu masih di luar sana Masih berpacaran dengan orang lain Oke, benar-benar masih berpacaran Tapi kini gak pernah tahu ya Dan itu juga kayaknya kata hati yang paling dalam dari kamu juga ya Iya, pastinya Sampai sekarang masih menantikan Tidak putus asa sampai sekarang Oke, semangat terus kakak Terima kasih kakak Oke, selanjutnya ada Sensation Social Media Sensation yang sudah memasuki Grand Final Oke Ini ada Marissa, Nadine dan juga Altwin yang menjadi finalisnya Kita mau lihat nih selengkapnya seperti apa Siapa tahu ada fans dari salah satu dari tiga peserta atau juga finalisnya? Mentari juga ada Oh, Mentari Mentari, Nadine dan juga Altwin Iya, tadi udah-udah Itu dia ya Jadi, Mari Oh, Mentari, Nadine, Altwin Oh, tiga orang ini Ini masih seru Kakak-kakak semuanya ya Oke, oke, oke Sampai selengkapnya Sampai jumpa Jangan kemana-mana Tetap di Pinser Pagi Gitu dong Sampai jumpa 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 selamat menikmati